magnet rezeki satu sama terhubung Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller dicetak berulang-ulang berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak Alhamdulillah semua royaltinya 100% untuk pesantren Alhamdulillah nah banyak orang gak dapat rezeki karena dia gak tau dimana letaknya karena Allah gak mungkin ngasih rezeki langsung ya kan Allah pasti titip nah seluruh hewan tau dimana Allah titip rezeki buat mereka jadi kalau ditanya sama hewan, setiap hewan ditanya wahai gerapa, dimana Allah titip rezeki buat kamu wah dia langsung jawab Bapak Ibu dia jawabnya apa? tuh di puncak pohon hei monyet, dimana rezeki buat kamu dititip? ya, tuh di pohon pisang hei ikan, dimana Allah titip rezeki buat kamu? tuh di terhubung karan tapi ketika ditanya pada manusia hei manusia, dimana Allah titip rezeki buat kamu? ternyata, banyak yang gak bisa jawab padahal hewan aja bisa jawab tapi kita gak bisa jawab hei manusia, dimana Allah titip rezeki buat kamu? ya, saya gak usah apa namanya, tanya disini karena saya udah dapet surveinya tidak ada satupun yang mampu menjawab dengan Allah banyak orang bilang gini rezeki manusia dititip dimana-mana saking dimana-mananya jadi gak fokus gitu ya akhirnya dimana-mana dia cari kesana kok gak dapet akhirnya dia cari kesana kok gak dapet akhirnya dia gak dapet ada yang bilang di minyak minyak sekarang turun ya kan? ada yang bilang di apa namanya proyek ya, kayak ternyata abis dan seterusnya ternyata rezeki manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain disitu rezeki Allah dititip jadi kalau orang mulia dan bahagia karena kita maka kita udah pasti dapat rezeki nah sekarang pertanyaan saya ada gak jerapa yang ngancurin pucuk pohonnya? ada gak? gak ada ada gak ikan yang ngancurin pohon pisangnya? ada gak? eh, punya ada gak monyet yang ngancurin pohon pisangnya? gak ada ada gak ikan yang ngancurkan terungkarannya? gak ada sekarang pertanyaan saya ada gak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? kenapa? karena dia kagak ngerti dimana letakkan seginya dia pikir di Petrosi akhirnya gitu kan dia kejar Petrosi sementara istrinya gak bahagia sama dia ada orang dateng ke saya Pak Nas kenapa ya utang saya kok kagak lunas-lunas? kalau utang kasih solusi buat saya saya tanya sama dia istri-istri bahagia gak metek? saya lagi nanya Pak Nas kenapa kok utang saya kagak lunas-lunas? iya anak tanya istri-istri bahagia gak metek? tanya agak nyambung deh kan anak nanya kan anak nanya ini aku utang iya anak tanya istri ente bahagia gak metek? yaudah sebelum anak nanya utang ya ustad ya anak jawabnya ustad enggak kayaknya ustad jawabannya kenapa kok utang? kagak lunas-lunas orang yang paling dekat sama yang dianya kagak bahagia ya udah selesai gitu kan lah kita pikir bahwa rezeki itu ada di Petrosi tapi ibu kita nangis gara-gara kita anak kita kecewa gara-gara kita gitu ya yaudah abis udah dan kemarin itu kan ada peristiwa perumbu karang Bapak Ibu ya ada apa namanya kapal dari Inggris gitu kan terusak perumbu karang yang ada di Raja Ampat itu kurang lebih dua kali lapanan bola dan itu semua orang bersedih kan karena menyembuhin perumbu karang itu butuh lima puluh tahun satu satu lokal perumbu karang itu disepuhnya lima puluh tahun ya kalau di Tanjung Priwa udah tak ada perumbu karang udah udah enggak ada enggak ada ya nah Bapak Ibu satu orang sakit gara-gara kita itu menyembuhinya lama rezeki kita enggak mungkin datang sampai dia melegakan diri jadi yang lima miliar enggak mungkin enggak nah sekarang pertanyaannya coba ditulis berapa orang yang udah penasak kita hati gara-gara kita sekarang ini kita gampang banget nyakitin orang apalagi sekarang dunia Facebook aduh makin deh habis deh dulu kita nyakitin orang verbal sekarang nyakitin orang gitu kan lima ribu orang temen kita di Facebook lalu kemudian kita sampai status eh ini status-status gue ya lu baca kalau tersinggung urusan lu terserah aja ini status-status gue kita terserah aja Masya Allah ini berapa banyak orang yang tersinggung negara kita melihat sampai status kita gitu maka Bapak Ibu ini sini ya alasannya kita mampu terus punya kita gimana udah mulai dari sekarang ya orang-orang yang ada di sekitar kita kita jagain perasaannya kita jagain perasaannya ya mentang-mentang udah jadi direktur jam lima ya ditelepon taninut taninut eh kan lagi rapat direksi gitu ya Ibu telepon lagi rapat direksi gitu taninut taninut ya ibu lagi rapat direksi kenapa dia saya telepon lagi paling kan ngomongin gigi bahas taninut taninut ya ini gitu langsung rapat dia pikir rezeki adanya di rapat direksi dia pikir nih rezeki adanya di rapat direksi dia lagi ngomongin proyek yang besar dan dia siap untuk gitu ya ditunjuk jadi kepala proyeknya lah ibunya ini telepon terus padahal disitu tandanya tuh ujiannya apakah rezekinya akan berlimpah atau enggak ternyata di ujung sana ada seorang ibu yang datesin telepon ya Allah anak saya ngelangkan telepon ibu cuma menanya dimana gigi palsu ini jam 5 ibu belum makan siang lapar yang tahu cuma anak saya itu ini namanya orang tua ya lupa enggak ingat gitu dimana letaknya Masya Allah cuma gara-gara satu ketes maka semua ada sekilang-sekilang nah sekarang akhirnya nah ini untuk perdalam ini Bapak Ibu silahkan gitu ya ada 27 jam di Mahna Tersegi Alhamdulillah ya itu testimoninya kalau masukin testimoni di Mahna Tersegi itu testimoni Bapak Ibu cuma scroll sampai atas terus gitu ya itu banyak sekali yang mereka sudah mendapatkan gaji sederhana ternyata gitu ya sederhana mereka minta apa kadang-kadang ada orang yang gak siap minta maaf ya kadang ya gak siap gak siap minta maaf terus gimana caranya bawa sholat gitu bawa sholat misalnya nih kita udah pernah ngecewein sekali ya Allah saya pernah ngecewein dia mungkin gara-gara dia ngecewein saya jadinya habis gelar sejadah ya Allah saya minta ya Allah saya minta agar engkau menyaksikan permintaan maaf saya kepada dia Allah Allah kalau kita kalau kita masih ikut gak apa-apa juga bawa dalam sholat setiap keingatan orang yang terbenci banget kita bawa sholat nah itu prakteknya nanti ada di audio semudah tersenyum gimana catatnya dan seterusnya saya jelas semua sana jadi Bapak Ibu terakhir saya tutup dengan ini ini adalah buku-buku buku-buku ini adalah ruang rezeki proyek yang kita kejar gitu ya nah banyak orang dia pergi pagi pulang sore pergi pagi pulang malam buah jaring ambil buku-buku masukin dalam sangkar besoknya gitu lagi ambil buku-buku masukin dalam sangkar besoknya begitu lagi ambil buku-buku masukin dalam sangkar kemudian setelah terpumpul seribu buku-buku di dalam sangkar kemudian dia pengen bermain dengan satu aja buku-bukunya apa perasanya ketika dia mulai membuka sarak apa namanya sangkarnya apa perasanya gelisah besok khawatir kalau yang keluar bukan cuma satu tapi yang keluar semuanya lah kalau mau main dengan buku-buku kenapa tidak bangun taman tapi alatnya berbeda yang satu pakai jaring yang satu pakai pacul dia mulai memacur masukin benih disiramin pelan-pelan lalu kemudian muncul tangkainya dia mulai bahagia ketika muncul daun dia ketika muncul bunganya buku-buku datang sendiri dan ketika dia bermain dengan satu buku-buku perasanya ada gak gelisah khawatir cemas tadi seperti tadi gak ada ketika malam tiba ketika buku-buku tidak ada maka apa yang terjadi apakah dia tulisan tidak karena besok ada lagi kenapa karena dia punya aman nah maka lupa ibu jadilah orang yang merawat taman reseki taman reseki itu apa mulai dari pikiran kemudian kita senang sekali dengan para dokter kemudian terbukaran dan kemudian beberapa lagi yang lain dalam Allah Allah diumah diumah dan dengan kita merawat aman kita maka kita menjadi maharat resep yang maharat biasa demikian bapak ibu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih mohon maaf atas segala tidak sempurna terima kasih bila taufiq wa lidayah subhanallah mawabihamdi ashadu laid alaikum astagfirullah wa tubilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini selamat menikmati